Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Desa Dramaga membentuk posko terpadu saat gas COVID-19 guna mencegah penyebaran di wilayah. Posko terpadu saat gas COVID-19 Desa Dramaga dibentuk bersama Muspika Dramaga, bergerak untuk mengkontrol perkembangan warga yang terpapar ataupun positif COVID-19, khususnya Desa Dramaga. Selain itu, kegiatan posko terpadu saat gas COVID-19 Desa Dramaga juga telah melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan di lingkungan masyarakat. Di lokasi keramaian objek seperti pasar, Desa Dramaga bersama pengurus posko terpadu saat gas COVID-19 telah melaksanakan pembagian masker gratis untuk masyarakat, agar masyarakat saat berpergian keluar rumah selalu menggunakan masker. Untuk angka warga yang terpapar COVID-19, di Desa Dramaga masih dapat dikendalikan. Menghimbau kepada warga Desa Dramaga agar selalu mematuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas atau aktivitas, dan ikuti peraturan PPKM Mikro agar wabah pandemi virus COVID-19 ini cepat berakhir. Sedang melakukan kegiatan apa sih Pak di desa ini Pak? Jadi untuk saat ini kita terus siaga di posko kopi, terus mengupdate berita-berita terkini tentang COVID-19 di Desa Dramaga khususnya, terutama untuk RT dan RW. Dan kegiatan-kegiatan rutin yang kita laksanakan yaitu selalu menghimbau ke masyarakat, terutama di sini memang banyaknya penggunaan yang dipasang. Kita dengan Satgas COVID selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu melaksanakan prokes 5M. Terima kasih. Untuk Desa Dramaga khususnya, untuk hari ini rutinitas ini Satgas COVID skala Mikro. Jadi hari ini kita nunggu hasil laporan-laporan dari tingkat-tingkat RT ataupun Buskesmas apabila ada perkembangan. Untuk saat ini perkembangan yang ada di Desa Dramaga seperti apa Pak, COVID-19 di sini Pak? Untuk saat sampai sekarang masih kondusif aman dan tidak ada laporan sementara dari mulai bubis-bis ditugaskan di sini. Pak, ini penjagaannya setiap hari sampai jam berapa, terus apa aja yang dilakukan Pak? Ini ada masker, ada apa? 24 jam, dibilang 24 jam ya Pak, tapi selalu stand-up. Masker ini seorang yang tidak memakai masker terlihat oleh mata, kita langsung dikasih Pak. Makasih Pak. Pak, Des, ini bisa diterangkan atau dijelaskan masalah gugus tugas yang ada di Desa Dramaga tentang penanganan COVID-19. Seperti apa sih Pak? Betul, pada intinya pemerintah desa itu memberikan pelayanan yang maksimal untuk warganya. Lebih-lebih dalam suasana pandemi seperti ini, ya artinya secara tugas itu menjadi tugas semuanya, bukan hanya tugas dari posko, bukan hanya dari satgas, tapi memang kan tugas dari kita juga sebagai pemerintah. Ya, dengan adanya tugas, ya biar bagaimanapun itu juga itu menjadi pusat informasi khusus di Desa Dramaga terkait dengan perkembangan. Ya, warganya baik yang terkonfirmasi, baik yang terindikasi ataupun yang memang sudah sembuh ataupun meninggal. Ya, faktanya Alhamdulillah berkat kerjasama semuanya terkontrol dengan baik, rapi, dan juga kita bisa betul-betul, apa ya, betul-betul antusias. Ya, untuk warga yang memang membutuhkan. Ya, kalau pesan dari pemerintahan setidaknya tetap menjaga kesehatan dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, yang keduanya tetap artinya jaga jarak, karena memang biar bagaimanapun juga mungkin tidak ada yang bisa mencegah selain dari diri kita sendiri. Terima kasih.